Assalamualaikum ketemu lagi sama Tina di channel Cabe Rawit udah lama banget gak bikin video dan udah lama banget gak ngomongin anggrek jadi hari ini mau ngomongin tentang anggrek jadi ceritanya kalo di Jakarta PSBB itu diperpanjang udah deh tuh kita banyak waktu lagi di rumah, nah berhubung temen-temen lagi banyak waktu di rumah enggak temen-temen sih Tina yang banyak waktu di rumah dari dulu namun juga pengangguran kita hari ini mau sharing tentang aklimatisasi bibit botolan yang sebenernya sudah bertebaran pasti di mana-mana di channel youtube anggrek mana-mana kayaknya udah sering banget nongol tutorial tentang bagaimana aklimatisasi anggrek dari bibit botol cuman Tina punya kabar gembira kulit manggis kini ada ekstrak ya bukan ya jadi ternyata aklimatisasi itu gak perlu pake media nah kita coba untuk anggrek dendro dan katlea kalo bulan sama Fanda belum ya kita baru coba untuk anggrek dendro dan katlea caranya gimana Mbak Tina jadi begitu temen-temen buka bibit botolnya nah cukup ditempatin kayak gini nih kalo temen-temen punya keranjang Tina nyebutnya keranjang bumbu ya gak tau deh kalo temen-temen nyebutnya apa cukup keranjang seperti ini terus dilapisin sama paranet nah terus habis itu habis dilapisin sama paranet dikeluarin deh tuh bibit botolnya seperti biasa ya bibit botol dikeluarin terus habis itu dicuci bersih kalo Tina gak pake fungisida kalo temen-temen mau pake fungisida silahkan tapi kalo Tina cukup dicuci bersih aja pake air nah habis itu dia di jembreng ini bahasanya apa sih dijemur di jembreng di ler nah itu bahasanya ya nah sampe kayak begini aja nih tuh ya kan gak usah pake media atau kalo temen-temen sedang menerapkan gaya hidup zero waste nah kalo beli nasi uduk atau nasi kuning pagi-pagi tuh atau dapet snack tahlilan atau syukuran nah biasanya dapet kayak gini kan nah ini bisa dipake nih dibolong-bolongin dulu bawahnya pake solder boleh pake paku boleh yang penting bolong ya biar dia gak ada air ngembeng kemudian bibitnya ditaro disitu nih tuh kreatif banget kan tukang kebun Tina bukan Tina nih ya terus atau misalnya pake wadah Mika seperti ini mau dikasih paranet juga bisa nah jadi bawahnya dilapisin paranet dulu terus baru dikasih bibit botolnya nah seperti ini ini semua bibitnya dendro dan katlea jadi Tina belum coba untuk bibit jenis vanda bulan, grama, sempet buka grama sama simbi cuman keburu kena badai hujan dia hanyut entah kemana gitu sampai kapan Mbak Tina? nah kita diamkan seperti ini sampai tumbuh akar baru sebenernya gak didiemin sih dia tetap diberikan vitamin bisa disemprot pake B1 atau pupuk hantu yang CPT juga bisa sampai dia tumbuh akar baru akar baru tuh seperti apa? kan dari botol udah ada akarnya Mbak Tina nah akar baru tuh seperti ini bentar dicariin sabar pemirsa ini soalnya baru buka hmm akar baru mana ya? nah ini nih 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 coba sih zoom 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 nah ini yang warnanya lebih putih itu akar barunya ya jadi kalau udah tumbuh akar baru nah baru dia bisa kita perlakukan ke tahap selanjutnya yaitu dibungkus sama sabut kelapa yang udah dihancurin kayak gini nih oke untuk soal sabut kelapa yang dihancurin itu nanti Tina bikin video tutorialnya sendiri karena dia perlakuannya beda dia harus dihilangkan dulu zat racunnya karena di sabut kelapa itu ada zat racun jadi kalau udah tumbuh akar barunya baru dia diikat seperti ini nah kita masukin deh ke pot tunggu dia sampai agak besar jadilah yang namanya kompot nih seperti ini kalau udah agak gedean lagi dia bisa dipindah satu-satu ke soft pot bisa pakai kaliandra bisa pakai moss bahkan bisa pakai arang kalau temen-temen mau langsung pindah ke pot yang tanah liat nah jadi kalau yang order bibit botol dan pusing harus nyari moss gitu aduh mana sekarang nyari moss tuh susah banget kan jangan pusing udah gak usah pakai media bisa dia diamin aja seperti ini dia tumbuh akar baru kemudian temen-temen bisa bikin dia jadi kompot pertanyaan selanjutnya kapan akar barunya tumbuh batina berbeda untuk tiap jenis seperti pertanyaan kalau dia berbunganya kapan yang batina gitu nah itu tergantung tanemannya sama bibit botol juga begitu kapan dia keluar akar hidupnya akar jalannya gitu beda-beda tiap bibit botol ada yang seminggu ada yang tiga minggu ada yang sepekan yang penting perawatannya tadi jangan lupa jangan sampai basah banget dan tiap hari semprot si tangan gitu nah di antara tadi sharing-sharing yang udah tidak kasih ke temen-temen kira-kira menurut temen-temen gimana nih kalau kita bikin zoom meeting gitu ya tentang mengeluarkan atau aklimatisasi bibit botol yang gak pakai media ini kalau temen-temen ada yang setuju kita bikin zoomnya silahkan leave komen aja dan terimakasih udah nonton channel cabai rawi jangan stres di rumah tetap bahagia menumbuhkan anggrek-anggrek kita yang cantik semoga infonya bermanfaat semoga infonya bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih